Assalamualaikum 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 Nah, inti anak-anak peragakan di rumah bersama kakak contohnya yang sudah tadi ibu bacakan. Silakan nanti dikirim ke ibu cara menelponnya melalui poisenot. Selanjutnya anak-anak kita akan menyimak pupujian. Pupujian adalah karangan terikat atau puisi berisikan pelajaran keagamaan, mengagungkan Allah, salawat kepada Nabi, dan doa. Di dalam pupujian atau pupu biasanya ada guru wilangan dan guru lagu. Guru wilangan nyaita jumlah engang tiap-tiap padalisan atau banyaknya suku kata dalam setiap baris. Sedangkan guru lagu adalah persamaan bunyi sajak pada akhir kata dalam setiap baris. Yang sering disebut adalah rima. Biasanya rima itu bunyi akhirnya yang diambil adalah bunyi huruf vokal. Untuk lebih jelasnya, baiklah anak-anak simak pembacaan pupujian yang ada pada halaman 30. Nah, ini anak-anak pupujian yang ada pada halaman 30 ada dua pada. Pada itu artinya bait ya. Artinya disini ada dua bait, kemudian tiap padanya ayah opat pada lisan. Tiap padanya, tiap baitnya ada empat baris. Baiklah, ibu akan mencoba menebangkannya. Simak baik-baik. Sebelumnya ibu mohon maaf kalau memang suaranya tidak bagus. Eling-eling baru dak, ibadah kuduh kecandak. Bisina nyawa buru pulak, malaikat dongkap nyandak. Kaduhung maaf pasti ayah, salilah di alam dunia. Temi tuhu nabi mulia, panutan orang sadaya. Nah, seperti itu menembangkannya. Anak-anak nanti menembangkan pupujian ini. Kemudian nanti kirim ke ibu lewat poisnot. Baik, tadi ada guru wilang dan guru lagu. Yang bagaimana guru wilang? Yang bagaimana guru lagu? Kita hitung persuku kata ya. E-ling-eling-ba-ru-dak. Ada tujuh. Huruf belakangnya apa? A. Jadi tujuh A. Baris kedua kita hitung ya. I-1-ba-dua-dah-tiga-ku-empat-du-lima-ka-enam-can-ketujuh-dak-delapan. Huruf belakangnya apa? A. Berarti delapan A. Kemudian kita hitung lagi baris ketiganya. B-1-si-dua-na-tiga-nya-empat-wa-lima-bu-enam-ru-tujuh-pu-delapan-la-sembilan. Huruf belakangnya apa? A. Jadi sembilan A. Kemudian kita hitung lagi baris yang keempat. Ma-satu-la-dua-i-tiga-kat-empat-dong-lima-kap-enam-nyam-tujuh-dak-delapan. Huruf belakangnya apa? A. Jadi delapan A. Nah itu adalah cara menghitung guru wilang dan guru lagu. Untuk baik keduanya silakan nanti anak-anak kerjakan menghitung sendiri. Demikianlah materi hari ini yang ibu sampaikan. Mudah-mudahan anak-anak dapat memahaminya. Kita akhiri pelajaran hari ini dengan pembacaan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tetap semangat ya belajarnya meskipun anak-anak belajar di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.